Rusia memberikan persidiran kepada Amerika Serikat selesai insiden penembakan yang merimpa Donald Trump. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyinggung soal tradisi upaya pembunuhan terhadap Presiden Washington. Zakharova mengingat kembali peringatannya sebelumnya mengenai kampanye hasutan terhadap Trump yang dilancarkan oleh lawan-lawannya dari Partai Demokrat yang menyebut pihak berkuasa Amerika Serikat memamerkan sikap anti terhadap pihak-pihak yang berseberangan dalam berpolitik. Padahal Washington sendiri digaungkan sebagai negara paling demokratis di dunia. Hal ini disampaikan Zakharova melalui telegramnya pada minggu 14 Juli 2024. Trump sendiri sebelumnya juga sudah mengugit soal tradisi pembunuhan terhadap Presiden di Amerika Serikat. Zakharova lantas menyinggung soal kemunafikan para pembela demokrasi, supermasi hukum, dan hak asesi manusia di negara-negara barat. Salah satu diantaranya soal ancaman secara terbuka pembunuhan kepada calon Presiden Amerika, Donald Trump. Dia merekankan bahwa pernyataan seperti itu tidak muncul di jaring sosial, melainkan muncul di media resmi yang dibuat oleh politisi asal Partai Demokrat Amerika Serikat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.